Intro Ini maling nekat bener ya cek iders Saking mau ngembat spare part komputer Si maling mencurinya secara terang-terangan tuh Akibat peristiwa itu, pemilik warnet kehilangan Sebanyak 4 unit VGA komputer Dengan total senilai 5 jutaan rupiah loh cek iders Wah banyak juga ya Bukan main pelaku yang satu ini cek iders Datang pagi-pagi ke toko cuma buat melancarkan aksi mencuri tabung gas Kondisi sepi membuat pelaku leluasa masuk Lalu mencuri 2 tabung gas sekaligus Aksi pencurian ini infonya terjadi di kawasan Bali Cekiders Pemilik usaha wajib hati-hati ya Biar gak tekor gara-gara ula maling yang semakin keselin Motor sih boleh kece Tapi kelakuannya bikin jengkel Pelaku sibuk menukar helm dari satu motor ke motor lainnya tuh Udah gitu baru deh ketahuan Aksi mencuri pelaku cek iders Helm yang jadi inceren pelaku adalah helm kece tuh Karena udah dapet helm curiannya Maka pelaku dengan pede memakai helm dengan motor sportnya Yailah bang Beli motor mampu Tapi buat beli helm susah amat ya Aduh Masih soal aksi pencurian helm Cekiders Kali ini pelaku melancarkan aksinya di parkiran motor Seorang pelaku terlihat masuk ke area parkiran motor Sambil memantau situasi sekitar Merasa sudah aman Helm yang tergantung di setang motor Langsung dibawa kabur bersama rekannya yang sudah menunggu CCTV merekam saat pelaku curian mor yang berboncengkan sepeda motor Berhenti di sebuah warung makan di kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Banten Sempat mengamati situasi Satu dari dua pelaku mendekati sepeda motor sasaran Dan mencoba merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T Namun, belum sempat merusak kunci kontak sepeda motor sasarannya Pelaku memilih kabur Lantaran aksinya dipergoki korban Korban mengaku sebelumnya sudah mengetahui kedatangan pelaku Meski awalnya tidak curiga Lantaran mengira mereka adalah pengunjung rumah makan Namun, saat kedua pelaku menegati sepeda motor miliknya Korban pun berteriak sambil berlari mendekati pelaku Dia tiba-tiba berhenti disitu kayak ngawasin Terus pas saya ngep dia udah ke motor saya Udah buka kayak magnet motor saya Terus pas saya ngeliat Jadi saya langsung lari buat kejar Cuma dia jalannya satai gitu langsung kabur aja sama temannya Meski sepeda motor gagal dicuri Namun, korban sengaja mengunggah rekaman CCTV Dan menyebarkannya ke media sosial Dengan harapan warga lebih waspada Akan maraknya pencurian sepeda motor Dari Kabupaten Nangerang, Banten Aymarani, Aiyus melaporkan Pencurian tabung gas LPG dengan sasaran penjual wanita tua Kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah Pencurian yang menimpa toko milik Wakina Di jalan Karanggawang Tembalang ini terekam CCTV Dalam rekaman CCTV tersebut Pelaku datang seorang diri dan masuk ke dalam toko Selanjutnya pelaku menawarkan penjualan gas 3 kg ke Wakina Dengan harga Rp15.000 lebih murah Rp3.000 dari harga pasaran Lantaran tertarik, korban yang berusia 65 tahun Membiarkan pelaku mengambil 5 tabung gas kosong Dan dibawa menggunakan motor Namun setelah menunggu lama Ternyata pelaku tidak kembali dan meninggalkan korban sendirian Sadar telah tertipu, korban kemudian memberitahu tetangganya Oleh tetangganya kemudian diteruskan ke pihak kepolisian Diduga pelaku adalah orang yang sama dengan penipuan serupa Yang terjadi di kawasan Genuk, Semarang Saat itu pelaku berhasil membawa kabur 6 tabung gas Seorang kakek menjadi korban penjamretan HP Saat duduk di depan kos anaknya di kota Padang, Sumatera Barat Sang kakek dijamret seorang pria yang mengendarai motor Dan tiba-tiba langsung merampas HP Usai berhasil menggasak HP, sang pria tersebut langsung tancap gas Korban yang berlari tak kuasa mengejar pelaku yang sudah menjauh Korban diketahui bernama Damros berusia 70 tahun Korban saat itu tengah mengantar anaknya di Wisuda Dan hendak pulang ke kampung halaman Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke polisi Dan korban berharap pelaku segera ditangkap Tim Liputan Ainews melaporkan